Tiana Sears Mau Portugal memang mau Portugal kalah di pertandingan melawan Georgia ini sama sekali tidak ada masalah apapun Dan tentunya tim nasional Portugal hanya memiliki satu target saja yakni menjalankan jadwal mereka dengan sangat baik Setelah memastikan satu tiket pertandingan fase knockout yang akan dilangsungkan oleh timnas Portugal pada tanggal 2 Juni Mendatang memang pertandingan antara Portugal melawan Georgia ini dianggap biasa-biasa saja Dan bahkan pada laga ini sepertinya Martinez tidak bermain serius hanya dengan memasang beberapa pemain saja di atas lapangannya tersebut Kendati demikian jika kita membicarakan antara pertandingan Portugal melawan Georgia ini Sepertinya Cristiano Ronaldo lah yang menjadi sorotan jelas pada laganya tersebut Bukannya apa-apa setelah dua pertandingan terakhir gagal mencetak gol Tampaknya Ronaldo membutuhkan sebuah gol untuk pecah telur agar laga selanjutnya ia perlu kepercayaan diri Sebenarnya Ronaldo bisa saja pecah telur di pertandingan melawan Turki Namun Ronaldo adalah Ronaldo di mana kebaikannya yang lebih mementingkan tim Justru malah membuat Bruno Fernandes lah yang mencetak angka Padahal jelas-jelas dirinya sendiri sangat membutuhkan gol di atas lapangannya tersebut Sehingga di pertandingan melawan Georgia Ronaldo diwajibkan bermain karena sang mega bintang akan memecahkan rekor terbesar di atas lapangan Lantas bagaimana sih dengan Ronaldo di pertandingan melawan Georgia tersebut Ronaldo adalah Ronaldo mau sang mega bintang meraih kemenangan Kemenangan mau sang mega bintang mencetak gol ataupun tidak sungguh luar biasa ketika Cristiano Ronaldo mencatatkan namanya saja di atas lapangan Ia telah memecahkan rekor besar di atas lapangannya itu Kita list berapa rekor fantastik yang catatkan oleh Ronaldo usai pertandingan melawan Georgia tersebut Cristiano Ronaldo menjadi pemain paling banyak dibicarakan selama fase grup dimulai Di mana Ronaldo mengalahkan bintang-bintang seperti Mbappe dan Jamal Musiala Sang mega bintang menjadi satu-satunya pemain yang namanya selalu trending usai pertandingan berakhir Kemudian Cristiano Ronaldo adalah pemain paling banyak di tonton Penampilan fase grup, penampilan paling banyak di euro, paling banyak caps, caps terbanyak di putaran final Ronaldo menjadi pemain penampilan paling banyak khusus di Portugal 27 penampilan paling banyak melebihi Pepe dan Motinho Itulah rekor Cristiano Ronaldo setelah dirinya menginjakan kaki di pertandingan melawan Georgia tersebut saat bertanding di atas lapangan Akan tetapi dibalik trek rekor yang hebat itu di atas lapangan tampaknya tidak sesuai dengan ekspektasi yang didapatkan oleh sang mega bintang Memang pertandingan kali ini bukanlah pertandingan yang mudah dan bisa dikatakan sebagai laga sulit bagi Cristiano Ronaldo saat berada di atas lapangan Namun tetap saja menilik bagaimana permainan sang mega bintang yang seharusnya meraih kemenangan di pertandingan itu lagi-lagi dan lagi Ronaldo malah dicurangi oleh wasit Mungkin kita terlalu ekstrim mengatakan bahwa seharusnya Ronaldo meraih kemenangan di pertandingan itu dengan rekor yang sangat besar sekali Akan tetapi tampaknya fakta memang berbicara seperti itu di mana seharusnya Portugal mampu meraih kemenangan melawan Georgia Karena beberapa faktor yang besar di pertandingan itu wasit membuat Cristiano Ronaldo marah besar di mana sang wasit mengambil andil dalam beberapa kecurangan yang ulung Yang pertama ketika di dalam kotak penalti Cristiano Ronaldo seharusnya mendapatkan 2-3 penalti di pertandingan itu di mana yang pertama Ronaldo dijatuhkan di dalam kotak penalti yang sangat jelas-jelas itu adalah pelanggaran keras Seharusnya wasit memeriksa VAR dan memberikan penalti Sedangkan yang kedua adalah kemelut di dalam kotak penalti ketika ada kemelut bagi Cristiano Ronaldo ditarik Namun lagi-lagi wasit tidak menggubrisnya dan memberikan bola berjalan saja dan VAR sama sekali tidak berguna seharusnya ini adalah pelanggaran dan Ronaldo mendapatkan 2 penalti Sedangkan yang ketiga pelanggaran di udara di mana sang mega bintang dilanggar dengan sangat brutal namun wasit lagi-lagi diam berbeda ketika ada sentuhan sedikit Dan diving pemain dari lawan di mana VAR langsung berguna 3 penalti dirampok dan jelas Cristiano Ronaldo sangat murka dengan kondisi tersebut Nah setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar